Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Maka dari itu kita langsung akan bahas ALTS juga pada sesi pertama ini, ya. Untuk Bitcoin, kita bisa lihat di sini terjadi koreksi sebesar 0,78%, yang ke-49.564, lalu Ethereum terjadi koreksi sebesar 0,63%, Solana terkoreksi sebesar 1,9%, dan seterusnya. Apa penyebab koreksi ini? Penyebabnya ternyata adalah CPI yang ternyata lebih bagus daripada harapan kita, ya. Jadi buat lo yang ngikutin kemarin, ya, kita sudah bahas bahwa kemarin itu akan keluar data CPI. Nah, CPI ini ngomongin apa? CPI ini ngomongin soal inflasi. Kalau udah lebih tinggi, artinya the Fed's kemungkinan besar akan cenderung melakukan apa? Ya, tidak berani melakukan cutting rates. Nah, ini membuat apa? Membuat indeks dolar menguat dengan signifikan, ya. Dia rally sebesar 0,7% kemarin dalam 24 jam terakhir, dan ini membuat dia signifikan membuat suatu higher high, ya. Jadi, ini dia penyebab utamanya kenapa hari ini cenderung terkoreksi semua untuk cryptocurrency market, ya. Walaupun ada beberapa yang enggak, sih. Tapi overall cenderung terkoreksi. Oke, selanjutnya kita akan biasanya remind untuk follow kita di Twitter, yaitu etoshikiptoindo, di mana kita akan membahaskan suatu berhubungan kripto, ya. Bentuknya bisa analisa, news, maupun memes. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke data hari ini untuk ekonomi kalender. Ini tanggal 14 Februari, ya. Ini masa-masa pemilu, nih, ya. Jadi, jangan lupa buat nyoblos. Tapi, selanjutnya itu kita lihat juga di sini, dari US akan keluar crude oil inventories. Hanya satu aja, jam setengah 11 malam. Untuk besoknya, tanggal 15, dari US itu, kita coba cek, ya. Dari US, akan ada co-retail sales, initial jobless claim, dan Philadelphia Fed Manufacturing Index. Yang terakhir di sini ada retail sales. Jadi, untuk besok, hari Rabu cukup padat banyak, banyak event-event. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke news. Dan news ini datang dari US. Buat lu yang mungkin, apa ya, sering main saham, gitu ya. Mungkin tahu nih orang. Karena Peter Thiel ini adalah salah satu founder dari, ini, PayPal. Dia itu dulu satu grup sama si Elon Musk. Kita bisa lihat di sini, dia ternyata invest 200 juta USD di Bitcoin dan Ethereum tahun kemarin. Jadi, kalau kita lihat di sini newsnya, dia itu 100 juta untuk di Bitcoin, 100 juta untuk di Ethereum, ya. Nah, ini di 2023, di fall ya, di early fall to late summer 2023. Artinya, harganya di bawah dari 30 ribu. Jadi, lagi-lagi, orang-orang, gitu ya. Orang-orang yang mungkin memang sudah biasa, gitu, mau lihat cycle-cycle, gitu ya. Bukan cuma cycle Bitcoin, tapi cycle saham, dan lain-lain, gitu ya. Tahu, gitu, beli saat waktu banyak orang yang menghina, gitu. Wah, Bitcoin colek. Wah, Bitcoin bakal kan, no, Bitcoin bakal 10 ribu. Saat orang-orang, banyak yang bilang, Wah, tunggulah nanti Bitcoin waktu angka 10 ribu, waktu Bitcoin seribu. Peter Thiel beli, ya. Jadi, apa intinya? Jadilah seperti Peter Thiel, ya. Di mana, ya, lo akumulasi, gitu. Jadi, intinya, at the end of the day, orang-orang yang menang adalah orang-orang yang akumulasi. Dan bisa melihat, apakah orang-orang sedang fearful, atau tidak. Nah, kalau menurut gue Peter Thiel melihat bahwa orang-orang sedang fearful, ya, dia beli, gitu, ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke anak-anak di Twitter. Kita ngomongin soal apa. Ngomongin nih, kira-kira mau kemana lagi sih, ya. Setelah halving. Nah, kita bisa lihat di sini, setelah halving, itu... Kalau setelah banget halvingnya, ya. Secara data, kita bisa cek dari... Ini dari 2016, ya, datanya 2012. Gue nggak cek lagi lah, ini, ya. 2016, setelah halving, koreksi. Setelah halving di sini, ya, di... Di 2020, apa yang terjadi? Koreksi, tapi nggak terlalu banyak lah. Sedikit di situ, ya. Nah, kali ini, koreksi nggak? Setelah halving. Hmm... Ya, tinggal kalau menurut gue pribadi, ya. Ini sih. Fundamental ini penting, nih. Apakah the Feds memutuskan untuk tetap cutting rates nggak? Walaupun dengan data inflasi yang masih di atas dari 2, ya. Kemarin kan si Jerome Powell ngomong, nih. Kita targetin dulu sampai 2. Sebelumnya nggak. Tiba-tiba berubah lagi jadi iya. Sekarang naik. Nah, ya nggak. Nggak bagus, gitu, ya. Selama masih belum cutting rates, kemungkinan, ya, Bitcoin akan cenderung sulit untuk bisa tembus. Ya, tembus membuat suatu high-high yang signifikan, gitu. Membuat pola-pola kayak gini, nih. Nah, pola-pola yang terjadi seperti ini karena apa? Karena terjadi ada liquidity di market. Tanpa the Feds melakukan cutting rates, cenderung sulit, gitu, ya. Jadi, harus siap dengan 2 senarionya, ya. Kalau tiba-tiba Jerome Powell bilang, wah, kita belum bisa cut rates dan seterusnya cenderung hawkish, ya. Mungkin koreksi seperti di sini, nih. Ya, seperti di sini. Kalau nggak, maybe, maybe, ya bisa langsung nembus, gitu, ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke TA kita, ya. Untuk Bitcoin, kita bisa lihat di sini. Kondisinya itu, overall masih oke, sih. Walaupun drop. Dropnya kemarin sempat sampai ke angka 48.300an. Ya, which is too much in the middle juga. Tapi daily close-nya tadi pagi, itu masih bagus banget, sih. 49.720. Dan week-nya cukup dalam. Artinya apa? Para seller itu tertekan oleh para buyers di sini, ya. Buktinya week-nya cukup dalam, ya. Nah, jadi untuk sekarang, sih, PR-nya masih sama untuk Bitcoin di daily, yaitu bertahan di atas dari 47.000, gitu, ya. Bertahan di atas dari 47.000. Kalau sampai tembus, semua yang menjadi PR untuk Bitcoin di weekly adalah bull support band. Yang sekarang itu ada di angka 39.800 sampai 39.340. Jadi kalau sampai tiba-tiba kehilangan momentum, gitu, ya. Jempol ke bawah, turun, ya. Menembus semua support ini. Nah, PR-nya menurut gue adalah bertahan di atas dari bull support band ini. Karena alasan yang gue udah sering banget bahas. Ya, buat lo yang belum tahu apa alasannya, boleh nonton ke video-video gue yang sebelumnya. Nah, itu kurang lebih untuk Bitcoin, ya. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Sayangnya, indeks dolar tidak sesuai dengan harapan kita, ya. Dia berhasil mantul di 104,15. Yang membuat, ya, tentunya risk on asset cenderung, ya, menurun cenderung, ya. Nggak semua Bitcoin terhadap lumayan, ini sih, lumayan bagus dia bertahannya. Tapi intinya, kita nggak ada ceritanya, apa namanya, bull market yang nge-pump saat indeks dolar rally terus, gitu. Cenderungnya saat indeks dolar turun. Karena korelasi memang terbalik, ya. Memang terbalik dari zaman dulu. Dan terbaliknya bukan cuma sama kripto, ya. Terbaliknya juga sama semua risk on asset lain. Seperti saham, indeks-indeks juga, ya. Dan seterusnya, ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI, bukan overshade advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk melukis TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah, ya. Oke, sekarang kita akan dengar lo pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya. Mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh, bang, gue masih nggak ngerti ini TA. Gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya. Tapi pengen akumulasi, pengen DC yang murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini, one click buy. Di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa, ya, fiatnya. Lo tinggal pilih juga asetnya apa. Ya, misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin, jam 7 pagi. Misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100 ribu rupiah, misalkan, ya. Lo bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer-to-peer, bisa dana, bank BRI, dan lain-lain. Ini gila, ya. Bisa pakai BCA Mobile, dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo. Ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo, ya. Nah, buat yang intermedia sampai advance juga di sini ada spot. Nah, dan juga ada leverage tokens. Dan tentu juga ada derivatives trading. Di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini, lo bisa pakai USDC, ya. Karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futures-nya pakai USDC, ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari crypto lo, dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade. Ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal, ya. Dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage, ya. Dan seterusnya, ya. Jadi buat lo yang tertarik, bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Dan seperti biasa, kita mulai dulu dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin, buy limit-nya yang pertama di angka 47.000 lebih 28.000. Buy limit kedua di angka 44.921. Dan buy limit ketiga di angka 44.235. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futures-nya, apabila nanti terjadi retest 1, retest 2 di angka 47.000 lebih 28 USD. Kita bisa buka posisi long dengan target TP. Ya, di sini mungkin, ya. Ini sudah masuknya ke satu struktur baru, walaupun belum terlalu turun, ya. Yaitu ke angka 49.966. Mau dinaikin 50.000 juga boleh, silakan, ya. Biar angkanya bulat, gitu, misalkan. Angka psikologis. Nah, itu kurang lebih untuk posisi long. Posisi short, setup-nya masih belum. Karena belum terjadi breakdown ke bawah, ya. Oke, itu kurang lebih untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke Ethereum. Untuk Ethereum, koreksinya, ya, mirip-mirip lah. Sedikit lebih gede dibanding Bitcoin. Tapi masih mirip-mirip kayak Bitcoin. Sama-sama masih ada week yang cukup dalam. Untuk posisi spot-nya, bar limit pertama di 2.570,7. Bar limit kedua di 2.492,3. Dan bar limit ketiga di angka 2.419. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Nah, untuk posisi futures-nya, kita bisa di sini, apabila nanti terjadi, sepertinya kan struktur, ya. Kita bikin dulu ini struktur, baru resisten, ya. Apabila nanti terjadi retest 1, retest 2 di angka 2.570, kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 2.666. Sementara untuk posisi short-nya, apabila nanti terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 2.570. Next, kita masuk ke BNB. Untuk BNB, good news-nya apa? Good news-nya dia ketahan oleh angka 2.000, eh, sorry, bukan 2.000, ya. Gila kalau BNB di 2.000. Angka 324.700. Nah, that's good, ya. Artinya ketahan oleh BNB pertama. Untuk posisi spot-nya, BNB pertama berarti masih aktif, BNB kedua di angka 312.5, dan BNB ketiga boleh pilih di MA20, atau di MA50, di angka 310-an, ya. Itu untuk posisi spot-nya. Untuk posisi futures-nya kemarin, kita bisa lihat di sini, sayangnya tidak terjadi retest kedua di 317.5. Nyaris padahal, ya. Tapi tidak terjadi. Ya sudah, artinya belum rejeki. Yang dapat adalah sekarang by limit di, eh, sorry, yang terjadi adalah sekarang malah posisi longnya terbuka di 324.7. Kita sudah dapat di sini, ya. Nah, posisi long kita ini, kalau lu ultra konservatif, di sini boleh, 328.2. Tapi buat lu lebih agresif, boleh pertimbangkan di angka 339.3. Itu untuk posisi longnya, ya. Selanjutnya, untuk posisi short masih jauh, jadi kita skip dulu aja. Selanjutnya kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom, kita bisa lihat di sini, dia berhasil bertahan di atas dari 39 cent, ya. Tepatnya 0.395. Nah, untuk posisi spotnya, berarti by limit pertama di retest, ya, di retest dua kali. By limit kedua di M20 di angka 37 cent, dan by limit ketiga di angka 32 cent. Tentalah untuk posisi spot di Phantom, ya. Nah, untuk posisi futures-nya, retest 1, retest 2 sudah terjadi di angka 39 cent, lebih tepatnya 0.395. Nah, target TP-nya ini mana? Target TP-nya ini sebenarnya satu struktur baru, nih, ya. Yaitu di angka 40 cent. Nah, ini boleh kita pertimbangkan untuk menjadi target TP kita. Lebih tepatnya 0.402, ya. Itu untuk Phantom. Selanjutnya kita akan geser ke render, ya. Untuk render, dia kemarin itu masih bertahan di atas by limit pertama, ya. Nah, jadi untuk secara posisi spot-nya, masih sangat persis. Bar limit pertama di 4.78, bar limit kedua di angka 4.59, dan bar limit ketiga di M20. Sementara untuk posisi futures-nya, kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 4.78 cent. Jadi apabila terjadi retest kedua pada hari ini, kita bisa buka posisi long, dengan target TP di 5.00, lebih 180. Lalu untuk posisi short-nya, tinggal kita balik sejauh giga-nya. Retest 1, retest 2 di 5.180. Kita bisa buka posisi short, dengan target TP kita di angka 4.00, lebih 78 cent, ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di render, dan juga ending di DCVT kita pada hari ini. Gue ingatkan lagi, malam ini akan keluar satu data penting, ya, Cloud All Inventories. Itu akan keluar nanti jam setengah 11 malam. Buat lo yang punya posisi futures, udah dekat-dekat jam segini, masih belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi. Just in case, volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita, ya. Dan jangan lupa, tiga rules utama untuk investasi dan trading. Yang pertama, jangan pakai wang panas. Yang kedua, jangan over leverage. Dan yang ketiga adalah apa? Berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCVT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lo pengen men-support channel kita, ya, TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya. Tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya. Dari Bybit, Huobi, Maxi, Toko Kripto, dan banyak lagi. Walaupun nggak wajib, tapi kalau lo menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram Group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.